mendukung langkah Wali Kota Pekanbaru yang mengeluarkan surat edaran pembatasan pelaksanaan ibadah Ramadan di daerah zona merah COVID-19. Hamdani menilai keputusan tersebut sudah tepat untuk mengantisipasi meluasnya penularan COVID-19 di Pekanbaru. Kebijakan Wali Kota Pekanbaru mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan dan pelarangan pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini, khususnya di zona merah COVID-19 didukung Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani. Menurut Hamdani, kebijakan Wali Kota sudah tepat dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di Pekanbaru. Pelarangan ibadah Ramadan seperti Tarawih dan Tadarus di masjid, musolah di wilayah zona merah untuk melindungi masyarakat dari peperan COVID-19. Pertama, ini memang kebijakan dari pemerintah ini tentu kita apresiasi ya, karena ini kan terkait masalah kesehatan dan keselamatan warga negara. Menekan pertumbuhan penyebaran COVID-19 ya. Nah, bahkan itu sudah ada di kluster ya, beberapa kelurahan ya, kalau tak salah saya 13 kelurahan dari 83 ya, 83 kelurahan yang ada di Pekanbaru. Nah, itu ada pembatasan, khususnya yang zona merah, zona merah itu ada 13 kelurahan ya. Hamdani berharap masyarakat bisa mengikuti aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Kota Pekanbaru, agar Kota Pekanbaru bisa keluar dari kondisi pandemi yang masih terus terjadi. Billy Pernata dan TJ Sudiroj, Ria TV melaporkan.